Selamat pagi, Alhamdulillah matahari sedikit nampak ya, sedikit senyum Ini aku dan jemur karpet, ini, itu udah tak bilas semuanya Nah ini bed cover alas tidurnya Anabul Helm juga aku cuci karena sering kehujanan, kepanasan kehujanan tuh bau apek Habis keramas terus pake helm itu kok bau apek gitu kan Ternyata helmku yang bau ya kan Sajadah udah aku cuci, nah ini pagi tuh udah ada matahari tuh Alhamdulillah kayak gini ya kan Terus, aku juga udah belanja, tak liatin yuk Ayo, jangan keluar, jangan nakal dulu Anabul-anabulku udah bersih ya semuanya, kalau jam segini udah tak bersihin lagi Aku udah pagi ini dulu dua kali bersihin, ini dah yang kedua kali bersihin Udah bersih, mereka tak taruh di dalam dulu biar nggak ngotorin depan Eh jangan nakal, milo, 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 eee Mau keluar mereka ya kan Terus aku udah belanja juga barusan, dibelanja keliling, tuet, tuet, tuet gitu loh Tiap pagi tuh, nah ini aku udah belanja ini Tuh, kangkung Ini mau tak bikin konten hari ini Terus ini arti ayam buat anjingku Terus aku beli ikan nila dua biji, ini udah tak bumbuin kecap Ya, kecap asin Kecap Inggris, terus minyak wijen Udah nggak pakai garam Jadi udah tak bumbuin nanti biar meresap dulu tak rendem kayak gini Terus beli jeruk juga Ada bumbu sop juga, sayur sop ya Kangkung ini mau tak bikin konten hari ini Nah, aku mau beres-beres ini dulu Mbak Sika, kalau pagi bangunnya jam berapa? Aku kalau pagi tuh bangunnya subuh ya Subuh itu udah bersih-bersih juga Terus udah sholat juga Nah, ini kalian lihat ya Di subuh itu Mbak Sika ngapain aja? Alhamdulillahirrahmanirrahim Malikimidihniya Kana putuwa iya Kana sakim Bisna suratam Suratam Tidakimam 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 Alhamdulillah 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 Bo kalau ditinggal sholat itu ya jangan nakal-nakal malah ngumpul di depan pintu semua main di luar tanah loh Oh Saudara sebangsa setan airku yuhu yuhu assalamualaikum om swastiastu nama budayu shalom salam kebajikan selamat pagi yang sudah subuh siapa subuh ini aku ngambil bikin videonya pas habis subuh ya sekaligus ya biar kalian tuh tau kegiatanku subuh tuh apa aku kalau masih subuh kayak gini muka aku fresh bangun tidur udah wudhu terus fresh gitu tapi kalau udah siang menjelang ke malam itu mukanya udah ngeliat-ngeliat itu loh udah layu capek kayak gitu karena aku bangunnya memang pagi-pagi kayak gitu nah kemarin ada yang komen mbak katusnya nanti kepanasan hati-hati iya ini tak taruh di dapur itu kalau pas hujan aja kalau pas panas aja tak jemur kayak gitu nih udah aman kok ini gak kena panas yuk kita bikin kopi kayaknya sadu ya kan seh aku tak nuangin air dulu bismillah ya aku mandi pakai sabun ini enak deh sabun tawan enak banget saya pengen pernah nyobain sabun ini enak banget kan di gula itu halus lembut ya sepatutnya ada kotorannya kalau ini gak disaksikan nanti kena api kebakar susah bersihinnya makanya harus langsung dibersihin kalau ada noda kotor disini loh apa namanya nah jadi ini kan nyalain api panas kan gak gak gosong nodanya nah udah beres bikin kopi kemarin ada yang nanya mbak kopinya merek apa aku tuh kopi tuh aku kan pernah punya riwayat sakit asam lambung dan alhamdulillah setiap hari asam lambungku tuh udah normal gitu ya tapi kalau salah makan sedikit bisa kumat gitu contohnya makan salah sedikit apa makan sebelah itu pasti langsung kumat kemarin iseng-iseng kan coba bikin konten masak bikin sebelah sendiri lada dicampur cabai kan gitu langsung kalau ladanya dikit cabainya dikit masih wajar tapi kalau pas cabainya banyak ladanya banyak itu langsung asam lambungku nya tuh kumat langsung sek gitu loh langsung lambung yang kayak pernah luka-luka itu langsung bersemi kembali kayak gitu loh nah makanya aku minum kopinya tuh yang arabica kenapa arabica bukan robusta kalau robusta itu cenderung ke pahit kalau arabica itu kopi yang jenisnya bagus rasanya cendung ke asam yang diambil tuh sari asamnya apa gitu nah jenis kopinya tuh juga yang diambil apa gitu robusta sama arabica tuh beda nah kalau arab robusta itu kan pahit kalau kita minum yang punya penyakit lambung kan pahit masuk ke lambung itu rasanya sakit dia gak bisa menyerap asam lambung jadi pahit ketemu asam lambung itu berantem semakin sakit nah kalau arabica itu mengandung asam lambung eh mengandung asam lambung rasanya asam terus mengandung asam asam apa gitu yang bagus untuk menitralkan asam lambung jadi asam ketemu asam buka-buka lagi deh aku soalnya dikasih tau dokter ya masih bisa ngopi tapi kopinya yang arabica jangan banyak-banyak gitu aku kopi setelah pas sakit asam lambung itu kopi tuh minum cuman sedikit ya tapi lama-lama udah kebiasaan ngopi-ngopi-ngopi gitu udah gak sakit lagi gitu loh aman jadi yang punya asam lambung ya jangan minum kopi sasetan jangan sama sekali kalau minum kopi sasetan itu kebanyakan kopi sasetan itu terbuat dari robusta pahit-pahit kopi jadi itu bisa menambahkan asam menambah sakit asam lambung bikin kumat bikin sakit belinya yang arabica serbukan yang kiloan atau sengah kilo atau gram-graman bukan yang sasetan ya kalau sasetan itu aku gak mau nyebutin brand disini tapi kalau kopi sasetan itu kopi-kopi yang sampah-sampahnya itu yang dijual gitu loh yang sarinya yang bagus itu udah dijual kemasan per kiloan bisa diimpor bisa diekspor kayak gitu loh ya diimpor ya tapi kalian yang ngerti jenis-jenis kopi pasti lebih paham ini kok gak mendidih-mendidih ya ini kegiatan pagiku kayak gini udah bersih-bersih semuanya aku bangun tadi yang pertama kali bangun pagi itu bersih-bersih lep-depan siram-siram nyapu-nyapu ngepel itu bersihin aja itu gak tak syuting ya menghindari pro-contra karena kita udah menyuguhkan yang baik menggunakan cara yang baik mungkin bagi penonton kurang baik karena di videonya kurang mungkin kurang jelas nonton matanya kurang jelis seperti makan ceker kemarin itu ya Allah mbak kok tulangnya dimakan padahal itu video jelas-jelas dipotong gak mungkin aku makan di depan kamera kayak gini makan ceker 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 gak mungkin kan ambil lagi turang melepih tulangnya kan gak mungkin gak sopan kan makanya pas saat gini tuh dipotong gitu tapi kalian yang jeli keliatan kok tangan kiriku megang apa yang gak jeli langsung ih kok tulangnya dimakan gitu kan makanya kalau kita menikmatin suatu video konten sosial media kita tuh harus cermat kita tuh harus fokus cermat gitu ya biar gak gagal paham kayak gitu soalnya banyak yang gagal paham loh di Indonesia itu udah bismillah nah kopinya langsung panas aku suka dengan air mendidih kalau bikin kopi tuh rasanya sahduh nah aku kopinya tuh arabica kalian bisa menggunakan merek yang starbuck bisa kopi bali kopi bali yang arabica aku biasanya tuh pakenya excelso mereknya excelso itu lebih enak dari starbuck kopinya tuh arabica asemnya itu lebih enakan starbuck eh lebih enakan excelso nah kalau minum es cappuccino di starbuck itu masih mending ya ada susunya terus kualitas kopinya juga yang arabica jadi gak sakit tapi kalau minum kopi yang sasetan hmm pasti portnya langsung set gitu ini aku udah bikin kopi udah gak balikin lagi semula terus ada susu almond juga tuh ada teh gerinti juga tuh ada tolak angin disini terus ada alat vlog ini namanya monopod ya mini pot monopod tak taruh sini ada pensil alis ada sabun ini tak taruh sini ini tak ceritain saya ceritain sini kumpul-kumpul aku kan kalau di Bali itu kan belanja di sualayan supermarket minimarket itu gak dapet kantong plastik ada tas belanjaan terbuat dari kanvas dari apa itu dijual jadi kalau plastik tidak menyediakan karena di Bali ada aturan mengurangi penggunaan sapat plastik beda dengan di Jogja kalau di Jogja kalian belanja di Indomaret di Alphamaret pasti dapet plastik belanja dimanapun pasti dapet plastik ya kan atau mungkin belanja di Mirota kampus juga dapet plastik nah kalau di Bali itu enggak ada beberapa warung kecil-kecil itu yang dapet plastik tapi plastiknya itu yang ramah lingkungan seperti itu nah aku tuh lupa mbak plastik belanja pungpung inget diodoranku tuh habis aku kan pake diodoran kan merk Nivea yang mencerahkan warna ketia sama yang antibakteri sama vitamin C itu loh ada kan Nivea yang itu itu dipake tuh enak bisa tahan 8 jam lebih tuh ketia tuh halus kering kayak gitu terus gak bau asem gak bau keringat kayak gitu apalagi kan aku cowok kalau lagi hormonnya gak stabil tuh bau keringat cowoknya tuh keluar gitu nah kalau pake deodoran itu tuh aman gitu loh ini bukan endorse ya ini bener-bener yang aku pake nah aku mumpung lewat belanja sekalian lah aku beli sabun ini terus beli deodoran beli masker rambut masker keratin gitu yang sasetan yang makariso itu nah udah gitu aku beli mbak mau beli tas belanja enggak mbak aku kantongin aja nah aku bawa jaket aku taruh di kantong gitu sabunnya dulu deodoran terus yang sini masker terus aku pulang hujan-hujan eh grimes-grimes pulang agak ngebut malam-malam sampai rumah baru ngeluarin sabun masker rambut lho deodoranku kok ya tiba neng dalan yang mau munek kelotang tak pikir aku kejatuhan apa ternyata deodoranku yang jatuh ya Allah warga tabangan yang di jalan pahlawan yang nemu deodoran nevea tak doain semoga keteknya glowing ya pulang kan kesel ya namanya ya Allah kan lumayan 21 500 ribu tuh ya lumayan ya beli deodoran apa namanya budget untuk beli deodoran buat peralatan mandi eh malah tiba neng dalan semoga yang nemu keteknya glowing dah enggak apa-apa nah ini ketek apa keteknya ini kopinya udah enggak boleh panas-panasnya ruput giginya kasihan tuh aku giginya lagi tak gosokin gigi terus tak rawat terus ya gigiku karena besok tanggal 4 itu aku ke dokter gigi terus handphone ku kan aku punya 2 handphone yang biasanya aku buat ngevlog kan Huawei Mate 40 Pro 256 GB ya itu aku udah udah apa namanya udah tak jual kemarin tak masukin apa tak masukin rekening duitnya tak buat tambahan ke dokter besok tanggal 4 jadi buat pegangan siapa tau soalnya kan gigi-gigi ini kan kalau implant kan udah terlalu lama ompong 3 tahunan tuh kosong giginya ompong diem nah yang penanggal gigi eh kok penanggal gigi apa ya tulang bagian atas itu yang biasanya megang akar gigi kan udah gak ada akar gigi lagi nah itu menciut 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 ke atas sarafnya kayak gitu sama tulangnya muda gitu loh nah itu harus ahli dokter saraf makanya dokter yang aku implant gigi ini paling mahal di Bali ya termasuk paling mahal di Bali paling senior di Bali karena dia apa ya kuliahnya sekolahnya tuh ya saraf ya tulang ya gigi gitu loh ahli gigi yang saraf dan tulang itu nah lengkap gitu nah itu harus dibor itu kayaknya dalam kayak gitu sampai tulang ke tulang-tulang sini ke dalam itu makanya kalau gak ahli saraf kan bahaya makanya besok kita lihat doain ya supaya bisa diimplant takutnya kondisi gigi mbak Siska udah gak bisa diimplant salah satunya gigi jembatan kalau gigi jembatan aku gak mau soalnya gigi kiri kananku masih bagus kalau dikikes terus dikasih gigi jembatan buat gigi pegangan kiri kanan itu kasihan nanti 4 tahun 5 tahun ke depan gigiku bermasalah pastinya gigiku bermasalah kayak veneer ya banyak kasus veneer itu yang mereka gaya-gayaan pengen veneer gigi biar putih seling gitu kan biar kayak marmer gitu giginya dan setelah 5 tahun jalan 6 tahun jalan kan giginya mereka bermasalah karena gigi tumbuh dibalik veneer itu harus dilepasin semua krek-krek padahal masang gigi itu masang veneer gigi itu email gigi itu dikikes dirusak gigi yang masih bagus dihancurin ditipisin itu dikikes terus dipasangin veneer kan sayang kalau gigi kalian masih bagus gak usah veneer-veneeran cukup dirawat dikosok gigi yang bagus pakai pasta gigi wetening terus pola makan pola rawat giginya yang bagus aja bisa dilakukan bridging 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali itu pasti giginya persih putih kok kalau di veneer itu bukan solusi ya veneer itu biasanya veneer itu kan kayak veneer mahkota itu biasanya giginya yang udah hancur-hancur gitu yang pompong yang ini yang itu nah itu biasanya pakai veneer untuk buat dilihat tuh estetikanya tuh cantik gitu buat kecantikan dan buat keindahan gigi gitu gak apa-apa tapi kalau giginya masih bagus kayak gini ya ini bagus yang rata gini warnanya juga gak hancur-hancur banget gak ada hitam-hitungnya itu gak usah di veneer sayang soalnya giginya dikikes dihancurin itu dikecilin terus dipasangin mahkota gigi gitu sayang apalagi dulu jam pertama-pertamanya veneer itu satu gigi 4 juta ada satu gigi satu juta lah kalau giginya 19 19 kali 4 juta berapa lumayan ya satu veneer gigi terus nanti 10 tahun ke depan bermasalah aduh sayang makanya aku gak pengen veneer dari dulu itu pas aku punya uang itu orang-orang pada veneer gigi itu aku gak pengen soalnya mereka ketawanya kayak robot itu begitu gini giginya putih terus putih kayak gak ada selah-selahnya itu kayak robot aneh gitu aku gak suka veneer lebih baik gigi warna natural netral gini yang penting kita menjaga aja soalnya kalau veneer salah masang juga nafas jadi bau gigi jadi hancur gigi eh kok gigiku kopiku kok belum dingin ya yuk ke depan yuk mbak sis kan rokoknya apa malboro merah ini aku maaf ya sekali ini ngerokok di depan kamera harusnya peraturan sebagai influencer influencer sebagai content creator itu kita gak boleh ngerokok di depan kamera makanya aku pas ngerokoknya aku miringin dikit ya bentar ya nah gak keliatan kan aku lagi ngerokok padahal lagi ngerokok buat adik-adik yang belum bisa nyari uang kalau bisa jangan ngerokok ya dulu mbak sis kan itu waktu kecil juga ngerokoknya nyuri astagfirullahaladzim dulu mbak sis kan itu waktu kecil juga nyuri-nyuri rokoknya bapaknya karena bapaknya ngerokok gitu kan jadi yaudah kalau bapak-bapak yang punya anak kecil kalau bisa jangan ngerokok di depan anaknya gitu mbak sis kan gak punya anak yaudah ngerokok aja di depan kamera tapi kan gak kelihatan justru kalian-kalian yang bapak-bapak itu eh ini siapa ini bapak-bapak yang punya anak kecil kalau bisa jangan kelepas-kelepus kelepas-kelepus di depan anak-anak itu mencontohi anak-anak kebanyakan anak-anak yang ngerokok kayak aku ngerokok itu karena ikut-ikutan bapakku ponaanku sepupuku semua yang ngerokok itu ya ikut-ikutan bapaknya karena ngerokoknya di depan anak-anak gitu makanya kita sebagai bapak sebagai imam keluarga itu memberi contoh yang baik jangan ngerokok di depan anak-anak lah gimana mbak kalau nggak ngerokok di depan anak-anak kalau libur kan di rumah iya juga sih nggak nyalain juga tapi kalau bisa sebisa mungkin gitu jangan di depan anak kalau bisa ngerokoknya di WC kalau aku sih nggak punya anak anaknya orang mau lihat aku ngerokok terus ikut-ikutan terserah biarin jahat mbak Siska jangan dicontoh ya mbak Siska ini ngerokoknya nggak di depan kamera kok sembunyi-sembunyi setiap ngerokok arahin ke sana mbak Siska kenapa kopinya nggak dibawa ke depan takut tumpah sama anjing-anjingku padahal aku ini udah subuh ini udah jam 5 masih gelap apa mendung ya semalam alhamdulillah nggak hujan di sini kemarin malam itu nggak hujan terus Marimar mau makan kalau hujan seharian itu kasian Marimar nggak nongol nggak minta makan kedingin nanti yang ngumpet di mana nggak tahu kasihan kalau nggak hujan dia keluyuran gitu baru tak kasih makan tuh mau begitu ini mikrofonnya udah jelas ya biasanya aku setting ke 24 sekarang aku setting ke 21 lebih rendah lagi apa perdam noise-nya jadi lebih kenceng lagi suaranya iya kan iya kan masih ngapain gitu kalau malam lah ngapain kemana tuh masih gelap ini jemuranku semoga kering ya hari ini aku nguci sajadah juga Nelly sini Nelly Nelly sini coming Nelly sini sini naik aku manggil Nelly kenapa Barat kok yang dateng jangan kepalanya Nelly kecil kalau kamu kemplok ya habis jangan dikigit Barat Barat gergetan sama Nelly nggak boleh dia bukan anjing bukan boneka jangan Barat 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 jangan Barat Barat gergetan dia oh alah udah jam 5 lewat 15 masih gelap banget tuh si Aleta udah bangun dia jangan jangan selatan selatan nggak boleh Barat Nelly Barat sama Nelly yang akur ya ya kalau aku nggak ada yang akur jaga rumah bukan berantem ya Barat nah gitu akur ya Barat eh malu dia kalau disorot setting kamera gini malu tulang teku udah kinclong bersih bingung mikirin pakanan hewan agar tidak mengganggu aktivitas Anda kunjungi website kami di www.bahagiapetshop.co.id Anda akan mendapatkan informasi lengkap tentang pakanan hewan vitamin asesoris dan lain-lain Bahagia Pet Shop Barat sayang sama aku nggak sih sayang sayang ya jangan nyium ini mukanya tuh lucu banget ya mukanya tuh utara eh selatan kepala ku di gerimbat gitu jangan aduh meranyak kamu itu loh nggak boleh eh eh kopiku nanti dingin ini ini kain pel bukan yulalah bersihin lagi kalian dulu pagi ini masih pagi jangan ribut ribut ini kopinya tuh ada asemnya jadi nggak pahit enak banget exelso ya merknya ya kalau kalian nggak ada counter exelso di toko-toko kalian ya bisa beli online enak kok kopinya ini yang harapika murah kok 60 berapa itu nggak 250 gram itu berapa ya aku lupa 56 atau 65 ribu ya sekitar segitu harganya ada juga yang luwak luwak kaufi cuman kadang-kadang di islam kan ada yang bilang luwak kaufi itu haram karena kotor karena dimakan luwak dulu binatang luwak terus biji kopinya keluar itu biji kopi yang keluar dari pantatnya luwak itu diambilin terus dicuci bersih di sterilisasi baru diproduksi diolah menjadi kopi kayak gitu makanya kopinya lebih asem lagi kalau apa namanya kopi luwak itu lebih asem lagi mahal loh itu satu gini 250 kalau eselso ini yang kopi arabica 60-an kalau yang luwaknya itu di eselso itu harganya 250 ribu lebih mahal berlipat lipat harganya itu juga bagus juga buat asam lambung di islam ada yang bilang haram sebenarnya kopi luwak itu bisa menetralkan asam lambung dan mengobatin penyakit asam lambung kayaknya kalau untuk ngobatin kayaknya gak haram tapi kembali lagi ke prinsip setiap umat beda-beda ada yang mengatakan haram ada yang mengatakan enggak ya bingung juga ya kan yang penting kita gak usah mengikut-ikutan menghujat aja kalau ada minum orang minum kopi luwak ya biarin aja gitu dia yang nanggung dosanya umpamanya itu haram kalau gak haram terus kita udah mengejat haram dosa udah menghina udah mengecek ya nanti malah mulut kita yang jadinya haram orang itu gak ada dosanya kita yang malah mulutnya yang haram harus hati-hati sih memang yaudah ya videonya aku tutup ya kegiatannya kayak gini aja aku bersih-bersih udah beres-beres udah terus nanti ini udah tak bersihin kalau matahari udah terbit udah terang gitu kotor lagi aku bersih-bersih lagi yaudah reksiko ya punya anjing pasalnya banyak yang nanya mbak kok biar anjing banyak-banyak sih aku sebenarnya biar anjing banyak-banyak itu karena kasihan bukan dari karena aku pecinta anjing bukan tapi karena kasihan gitu loh ya apa salahnya sih ngasih tempat tinggal ya mungkin bagi kalian najis bagi kalian apa yang penting aku tahu caranya membersihkan yang penting kalian juga jangan menghujat jangan ini kita gak ada yang tahu hanya Tuhan yang tahu mbak Jika bersihin najisnya itu bersih banget total hanya Tuhan yang tahu mbak Jika hanya sebagai manusia hanya berusaha melakukan kayak gitu berusaha aja sebagai manusia saudara sebangsa setanah airku doa terbaik buat kalian semua dimanapur berada yang biasa yang bangunnya siang-siang kalau bisa sekarang bangunnya subuh kayak mbak Siska kayak gini mbak Siska tuh kemarin tuh ya pas nganterin tetangga berubat itu nah yang orang pintar ngubatin itu itu membaca membaca aku ya mbak Siska itu udah nebus karma karma selama ini itu udah ditebus jadi gak usah khawatir aman-aman aja sekarang tinggal nata hidup nyari pahala berbuat yang baik jangan jahatin orang jangan ini-ini kayak gitu kalau dijahatin orang masih ada yang jahatin jangan dibalas kejahatan jadi orang yang pintar itu ngasih tahu kayak gitu aku seneng rasanya kayak udah nebus karma gitu kan ada ke orang Bali ya ada yang punya karma dulu apa kok apes terus ternyata masih ada karma yang belum ditebus kayak gitu loh nah aku tuh karma aku tuh udah ditebus sama diriku sendiri kayak kemarin dijahatin orang didukunin orang aku berubat sendiri sebisa mungkin aku berubat sendiri healing sendiri tanpa bantuan orang itu aku healing sendiri bikin konten menjalanin dijahatin orang ya tak jalanin aja aku gak bales aku nikmatin gak punya uang spesial uang pun aku nikmatin gak bisa makan seminggu aku nikmatin aku jalanin tanpa mengeluh aku tetep bersyukur ya Tuhan ternyata kayak gini rasanya gak punya uang aku selalu bersyukur aku selalu panjatkan pujian kepada Tuhan gak pernah mengeluh ya terus dan Alhamdulillah apa ya bisa melewatin semua terus bikin Youtube dari Youtube gajian sebulan 3 juta buat bayar kos habis buat makanan beli makanan anjing habis cukup pas-pasan sisanya cuma buat makan aku beli beras kayak gitu terus dari makan tuh bisa belanja itu dapet dari endorse-endorse kayak gitu terus bertahap-bertahap ekonomi semakin membaik semakin membaik itu bantuan subscriber semuanya dapet bantuan dari penonton-penonton yang baik mereka kadang ada yang berbagi rejeki kayak gitu ya Alhamdulillah terus selama pindah disini tuh apa ya kayak pikiran tuh plong gitu loh kayak ada beban selama tinggal disini tuh enak gitu loh terus ya kita saling mendoakan aja ya semoga rejeki kita selalu lancar kita diberi Tuhan selalu kecukupan bukan yang kekurangan karena kalau kekurangan tuh rasanya memang gak enak ada manusia yang imannya gak kuat kekurangan terus korupsi kekurangan uang terus mencuri ada kan untung Mbak Siska kemarin-kemarin dikasih kekurangan itu gak kayak gitu bisa menjalani dengan ikhlas bisa menjalani dengan puji syukur tetap memanjatkan syukur tetap sholat subuh sholat lima waktu Alhamdulillah gak berpaling sama sekali terus ya kan ada kan orang yang lagi kepepet nyuri ada yang lagi kepepet korupsi ada yang kepepet nipu sana sini nipu uang sana sini ya kan untung Mbak Siska gak kayak gitu nah Tuhan itu memberi hadiah nih Siska sekarang kamu hidup mulai enak nih enak pelan-pelan kayak gitu doain ya kita selalu diberi rezeki yang cukup tidak kekurangan satu sama sekali ya buat kalian semua dimanapun berada sehat selalu juga yang terpenting buat kalian semua dimanapun berada karena kalau sehat itu sangat penting sekali kalau kita punya uang tapi hidup kita gak sehat untuk apa rasanya tuh tidak ada kenikmatan nah kenikmatan dari Tuhan itu ya sehat salah satunya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa bersyukur karena bersyukur itu gratis mbak Siska minum kopi minum es dapat ya gelege-gelege-gelege gitu ya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax